Kami berkesimpulan bahwa PG Setiawan ini tidak akan bisa ditersangkakan lagi, kecuali silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan perkara kasus Pina Eki ini, silakan telusuri dari 0, silakan usut lagi selidiki dari 0. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada putusan pengadilan negeri Cirebon atas nama 8 terpidana itu, diantaranya adalah 6 handphone yang tertuang sebagai barang bukti dalam kamar putusan. Atas nama 8 terpidana itu, itu belum pernah dibuka. Isi persakapan, isi riwayat persakapan atau media sosialnya di 8 handphone itu tidak pernah dibuka. Kemudian ada lagi CCTV. Kesaksian Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar itu tidak pernah dibuka. Nah itu kan ada kejanggalan. Sehingga penyidik Polda Jawa Barat kalau melakukan penyidikan lagi terhadap kasus Pina Eki ini, cobalah buka CCTV. Jadi cobalah buka handphone yang sudah disita, yang sudah menjadi barang musik.